Eh, Desa, mata lu ya. Mata lu ke arah foto bini gue yang pakai baju olahraga. Abis nabrak ya, Mas? Gitu. Hah? Gue lihat ke bawah. Ada tangan, Pak, di pinggang gue. Ah, kayaknya sih. Begini. Woy, temen gue! Yeay! Kaget nggak lu? Gue nggak ngerti, kita ngomong biasa. Tapi opening kenapa harus ngagetin? Iya. Gue karena dia ngagetin, gue juga woy juga. Iya, emang. Kalau biasa di TV emang gitu. Kalau kaget, latih ayam-ayam. Eh, Desa, mata lu ya. Mata lu ke arah foto bini gue yang pakai baju olahraga. Gue tahu, Desa. Dia komen ya? Tidak, dia ngomong langsung sama saya. Waktu siaran pagi di Prompost. Ngomong apa dia? Kalimatnya apa? Us, bini lu oke. Tapi lukanya begini dong. Us, bini lu oke. Tapi aku respect dia, karena dia kalau lagi bolos, lagi males siaran. Dia kabarin aku langsung. Kamu yang ganti. Betul. Lagi-bagi rezeki. Fire buat bensin. Apa kabar, bro? Saat ya, bro ya. Saat ya, bro. Kita udah lalaman tenazwa gitu ya. Yang tahunya gak daten, tapi kita wancar aja. Iya, kenapa? Berarti ganyanya juga harus kayak naazwa dong. Tapi untuk Vincent dan Desa, saya juga melihat kalau kalian. Kenapa jadi orang? Bukan rilias ya? Setelah satu lagi. Setelah yang satu ini. Setelah dong. Gimana deh, Stavinsen? Kenapa? Kenapa belum pernah dateng ke sini? Kenapa? Kenapa? Apa masalahnya? Kenapa? Ini ketawa doang. Ini ketawa doang. Pasti ada yang disembunyi. Iya, kalau Vincent saya rasa dia tidak banyak hal yang disembunyikan. Karena dia kayaknya slow. Enggak. Enggak, gue gak ngomong. Apa? Emang dia ngomong apa tadi? Gila lu. Masa? Ya, tuh liat lu. Liat. Itu kan biasanya kalau gitu. Vincent ngelawak ke Desa begini. Itu tadi. Lu gak nyadarin ya? Gila, Vincent. Iya, gue ngerti. Ya, yang antor gue kok yang acting lu sih. Kan saya juga aktor. Oh iya. Oh, pernah main film ya? Pernah. Pernah, peran utama? Cameo. Film saya ada 50, tapi cameo semua. Berarti itu film 50, kalau dijumlahin 50-in ya? Satu film, satu sin. Satu film. Gak apa, Pak? Keren, keren loh. Kalau rusak lu. Iya, iya. Tapi susah nih datangin mereka berdua nih. Mohon maaf ya, bukannya kita gak bisa. Tapi emang mereka yang belum mau. Kalau Desa-nya kayaknya gue rasa ngomong aja sih. Cuman kayaknya perkenal ada di Abang Vincent. Tapi gue rasa Desa-nya yang males-malesan. Enggak, padahal itu kadang-kadang yang satunya mau, satunya males. Oh, mereka harus berdua? Iya, ya kan diizinkan kemana-mana dua, Pak. Kalau satu kan aneh, Pak. Iya, betul. Padahal banyak banget yang minta kalian loh, datang ke sini loh. Kenapa, kenapa belum berani, kenapa? Apakah kalian tidak rela kalau viewers banyak itu tidak di akun Vindes kalian, tapi ada di semprot, Buat? Apakah ini soal angka? Maju, maju, maju. Apakah ini soal angka? Tajem. Apakah ini soal angka, Vincent dan Desa? Tapi emang susah, Pak. Dari pada kita ngobrol begini, Bro. Namanya kalau mock-up-mock-up foto begini. Kalau ada jean, bisa dimasukin, Bro. Kalau ada jean, bisa dimasukin. Sama hal ini kayak lukisan, kalau ada gambar-gambar itu bisa. Ini bisa, bisa diisi. Bisa, Pak. Orang, dijiwannya gitu. Iya, Pak. Gue udah, gue udah begah, Pak, dengan kelakuan hantu yang suka masuk ke dalam tubuh manusia. Kenapa ya, Bang? Sekarang gue yang masukin hantu. Nah, tetap ya. Oh, tetap. Aku disini. Belum tetap, belum tetap hantunya lagi gak ada begini. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya. Belum tetap hantunya begini. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, kan maksudnya saya pengen ini karma kalian. Gitu. Kamu memang memperolehnya tanpa kau. Belum aja, sampai sama diikutin. Iya, iya, iya. Nah, kalau diikutin yaudah nambah satu follower. Iya. Bagaimana kalau kita cerita horor, bro? Ayo. Belakangan ini ada kejadian horor. Hih, 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 hih. Kru TV ya. Iya. Kenapa? Kejadian horor yang mengancam karir semua artis. Itu jauh lebih horor dari pocok. Iya. Ah. Aku di saat itu, aku merasa itu adalah diriku, Pak. Di salah satu tulisannya. Ah, yang mana? Gimana kalau kita baca? Ada yang gayanya kayak family man. Yang sayang banget sama anak istrinya. Padahal sering godean cowok. Ah, gue kali ya. Enak aja lu, anjing gue. Iya, aku siapa yang godean? Ada yang habis charity ke daerah kumuh, terus ngeluh. Nggak mau di daerah kumuh lagi soalnya jorok. Dan ibu-ibu yang rima charity-nya bau banget. Yuh, ah. Gacau sih, gacau sih. Padahal komedian legendaris yang disukain semua orang, tapi aslinya sangat kasar dan wadidaw sekali kelakuannya. Ini penonton di sini, kalau yang tau jawabannya tolong dibantu ya. Aduh. Ada penyanyi yang udah berkari lama, ekspektasi gue orang yang sombong, tapi ternyata sangat enak dibuat di brief. Dan profesional banget ngasih treatment lagu kayak gimana juga gas terus. Oh, gil berarti asik nih. Asik. Yang baru viral kemarin sore terus diundang ke TV, udah tengil-datengin telat ngalahin host-nya juga ada. Wah, ini mah banyak. Itu gue waktu gue jadi awal-awal jadi Bintang tangguh kali. Selebihan kali ya. Iya, nggak tau lah. Karena nge-tub. Ini lucu sih. Ini pasti cewek ya? Iya, cewek. Yang kalau di TV lengket banget kayak Pak Sutri Hidaman, tapi aslinya main hape sendiri-sendiri. Ke studio bawa mobil sendiri-sendiri juga ada. Banyak malah. Terus? Ini ke sekarang. Kalau berita ini keluarnya gue tanah lo mungkin. Nggak, orang-orang gue tadi gini. Iya, iya. Nggak, kenapa? Iya, iya. Kenapa? Orang-orang tadi gue gini. Ibaratnya dengan diemnya gue itu asis. Benernya itu asis. Iya. Betul ya? Gue diem terus gasis. Tujiannya kayak gini. Yuk, yuk. Gitu. Nggak. Biasanya gue kalau ngomong yuk, yuk kan apa-apa ya? Tadi gue cuma gini, loh. Gitu. Boleh lihat ada tulisannya. Yang bahaya di kita bertiga tuh kalau ada sentuhan-sentuhan kecil. Eh, iya. Pak Rika, Pak Gading, lu ngerasa nggak sih kayak ada beberapa temen lama lu yang udah bantu-bantu lu dari awal karir lu gitu terus lu udah mulai kontekan lagi sekarang. Gara-gara masa pandemi kayak gini. Iya. Nah, kita selalu inget kan orang-orang yang bantu kita. Iya dong. Sama kayak kita inget sama OctaFX. Temen lama, sponsor lama yang dari awal semprot muncul. Mereka support kita. OctaFX, datang lagi. Yo, eh. Old friend. Wow, panjang. Jangan ke lu, jangan ke lu. Saya tidak penjaga itu datang. Ini masuknya kamu. Kamu ini. Nah, temen-temen gue juga udah pasti tau kan tentang OctaFX nih. Ini karena udah sering juga kita jelasin di semprot. Iya. Ya, tapi kita mau ngingetin lagi. OctaFX ini apa sih? Nih, ya kan? OctaFX ini adalah platform perdagangan paling inovatif di pasar Indonesia dengan sejarah sukses hampir 10 tahun. Dan pastinya dengan banyak penghargaan di industri forex ya. Nah, OctaFX itu peduli dengan experience trading client. Ada banyak juga fitur yang berguna untuk memaksimalkan profit. Seperti bunga tetap untuk deposit. Tidak ada komisi untuk membuka order. Dan spread terendah di pasar. Hei, adiknya dimas. Bener, kita udah sering ingetin. Nah, tenang aja. Mau invest juga, wah gak perlu model gede. Kalian cukup mulai dengan 200 ribu rupiah aja untuk memulainya dan bisa memeriksaannya sendiri. OctaFX ini ada deposit melalui akun virtual yang bikin proses pembayarannya kurang dari 1 menit. Wow. Oke, ngomong-ngomong masalah trading. Trading itu gak sulit. Dengan bantuan webinar online OctaFX, lo bisa langsung trading dengan cepat dan mulai trading secara menguntungkan. Secara singkat juga. Karena apa? Karena ada pelatih trading yang akan bantu secara real time. Keren. Dan yang terakhir nih, yang terakhir, invest-nya pasti dimana-mana. OctaFX juga. Nah, ini yang terakhir ya. OctaFX punya pendawaran khusus. Klik link di bawah ini buat dapetin bonus 100% yang akan dilipatkan dari setoran pertama kalian. Nah, langsung aja klik link-nya dan hasilkan uang kamu tumbuh bersama OctaFS. Sekarang udah, sekarang gitu dia kalau udah dibayar, bayaran udah full, malah gak niat syutingnya lo pake celana jeans coba dia. Udah mulai gak niat, padahal waktu dirimau lo pake ading. Pake celana banget dia. Loh iyo, ini kan, aduh nih anak-anak gak tau ada kepijakan baru di sekolah. Gampang banget, tinggal ganti-ganti kebisakan. Guru itu boleh pake celana jean. Aduh, jean. Mulutnya bawa apa sih? Wah, masa sih. Ini kali ini. Ini berdua publik figur yang dipandang positif oleh masyarakat, tidak mungkin mereka minum-minum. Wah, masa gak minum. Tetangga lo. Betul, rumahnya Boris. Eh, Pak Karto deket rumahnya Pak Vincent. Iya, desa kamu sini sih ya. Sama... Lu malah pangkuan. Ya gak apa-apa lah, ini kan udah temenan dari lama, desa sama Vincent ya. Eh, ini kalian lagi ada bahasa apa sih kok seri-seri. Gak banget gitu loh, tak liat dari kejauhan tadi. Kemarin, saya itu habis nonton salah satu YouTube channelnya MLI. Hampir ke rumah bokapnya dia, Pak. Senang banget, Pak. Ini banyak cerita. Dulunya sawah, Pak. Jadi bapak saya nguruk. Iya. Udah terus, gak tau kenapa, disitu paling sering diganggu tapi adik gue, Gibran. Nyokap gue. Kalau gue, gak pernah. Cuman ya pernah sekali-dua kali lah ngeliat. Bapak jarang diganggu karena sudah terganggu. Wah, sikis. Iya. Pak saya nontonnya, ini gak cocok udah. Gak usah saya tambahin lagi gitu. Oh, ini bro saya. Salah satunya yang paling serem adalah ini. Jadi, nyokap gue tuh sering banget dengar panggilan. Ana, ana gitu. Sering banget dengar suara-suara itu. Akhirnya buka sama nyokap gue, doa di situ. Dipinjemin alat sama temennya. Alat yang buat nangkep sinyal kalau sinyalnya di luar dari kita. Oh, yang ini yang trakwensi, trakwensi, fisika gitu ya. Akhirnya adik gue, Gibran, dateng. Lagi ngapain, Pak? Lagi doa, sini ikut doa. Akhirnya, yaudah, aku di sini, ngapain Gibran. Tapi dia iseng nyalain handphone. Dengerin ya. Jadi pas direkam, gak ada apa-apa, Pak. Gak ada apa-apa sama sekali. Ini di ruang apa nih? Di ruang depan. Di kamar yang paling serem. Yang selalu dikunci bukan yang aku... Aduh, gue nonton lagi kemarin. Jadi dulu nyokap gue sering banget dipanggil. Namanya dia. Detik ke 39. Dengerin ya. Tunggu. Ini suara itunya. Nah, itu kalau suara yang bisik-bisik itu, Bokap gue lagi doa. Belum, gue ke 39 aja. Ini deket ya. Ini detik 32. Suaranya di detik 39. Dan ini. Anjing! Dengar gak, Gus? Dengar gak, anjing, anjing, anjing. Dengar gak? Udah denger gak? Sekali lagi ya, sekali lagi ya. Bisik ya dia? Iya. Anak. Itu. Ini ya, ini. Ajing. Jelas banget lagi. Eh, denger gak? Eh, dengerin. Lu gak mau takut sendiri. Sejum aja, sejum aja. Gimana sih, Pak? Anjing. Pak, serem banget, Pak. Eh, eh. Banyak banget. Di rumah gue, di rumah bokap gue tuh banyak banget. Soalnya, kalau kata nyokap gue, nyokap gue kan bisa ngeliat. Setan-setan yang udah bisa mindahin barang. Itu bisa ngomong. Demon, Pak. Energinya berarti gede banget. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Daripada setan-setan yang lain. Iya, bener. Daripada setan-setan yang cuma muncul-muncul. Bahkan dia untuk menampakkan wujudnya dia aja itu. Itu butuh effort gede, kan? Butuh effort gede. Jadi, kalau dulu gue di rumah ini, Pak. Jadi, waktu gue kan karena gak mampu kan waktu itu. Waktu gue masuk ke keunpat. Gue kan cuma mampu buat bayar doang. Tapi kayak buat kosan gitu segala macem gak mampu. Jadi, gue disuruh tinggal di rumah nenek gue. Di Gadapura tuh di Bandung. Di rumah tentara gitu, Pak. Sendirian. Yang pembatunya cuma satu tuh. Abis itu si kamar pembatunya tuh beda rumah gitu loh, Pak. Jadi, kayak harus. Pavilion. Iya, ada pavilion sendiri. Jadi, cuman harus lewatin sumur tua. Aduh, males deh rumah. Sumur tua yang lembab banget, Pak. Nah, itu kan gue cuma tinggal sendiri tuh di situ. Karena rumah itu waktu itu jaman. Kalau sekarang itu udah gak ada rumahnya. Jaman itu lagi jadi sengketa lah. Anak-anaknya apa segala macem. Terus, gue tidur di situ, Pak. Cuma kuat 6 bulan, Pak. Kuatnya cuma 6 bulan? Kenapa? Dikangguin. Gue tuh gak pernah bakal bisa tidur sebelum azan. Azan subuh. Subuh. Itu tiap malem, Pak. Jadi, kayak. Misalkan kalau misalkan kita nih. Ada ventilasi kecil nih, Pak. Iya kan? Kecil gitu. Nah, itu tuh menuju ke garasi. Kalau emang kita suka melihat kan ada. Suka sekelebat hitam-hitung gitu kan. Kayak itu mah mungkin laron kena lampu gitu kan. Saya lagi nanti. Dan kebetulan kondisinya ini TV. Di belakangnya tuh nembus ke ventilasi. Ke belakang ke garasi kan. Jadi, lumayan gede tuh rumah lama, Pak. Iya, iya, Pak. Kaca gitu. Mungkin nonton TV. Set, gini. Ada bayangan gede hitam. Jalan. Dek. Oh, bukan sekelebat jalan. Orang boleh terbegini nih, Pak. Hei, Pak Karto. Pak Karto. Bukan boleh boki lah. Ini jadinya. Dess. Dess. Loh. Anda kok kenapa lambat sekali. Ampul langsung masuk kamar, Pak. Itu hari pertama. Hari kedua. Posisi sama juga. Jadi, kayak ke dapur. Ada kaca jendela-jendela gitu, Pak. Jendela-jendela gitu. Di dalam rumah kan rumah zaman dulu. Suka aneh, ya. Ya, jendela-jendela kaca es gitu. Makan lah gue tuh. Di meja makan. Itu nembus ke dapur. Jadi, karena dapur lampunya mati. Belakang kan terang nih, Pak. Jadi, kan kayak ada refleksinya, dong. Iya, betul. Gue lagi makan nih. Jam tujuh. Maghrib, abis maghrib, dong. Maghrib. Jam tujuh. Makan nih. Kayaknya gue liat ada putih tuh di dalam. Cuman gue cuek aja. Belang nonton TV-TV di sini nih. Itu orang atau bukan, ya? Gue bilang. Gue liatnya lagi. Masih ada, Pak. Gue perhatiin tuh sambil makan nih. Gue liat nih. Lo orang apa bukan? Lo orang apa bukan? Geser, Pak. Gitu. Dan gue bingung adalah. Itu antara di dalam situ atau di belakang gue. Karena banyak-banyak putih. Saudara gue mau nginep di situ. Karena rasanya gue kan tidur di situ, kan. Gue belum pulang. Karena rumah-rumah zaman dulu tuh kan pendek. Ventilasinya bisa diintip, Pak. Diintip gitu. Uus, uus. Uus, gue nginep ya. Uus, gue nginep. Jam 10 tuh. Gue belum pulang. Dari balik lemari. Ada lemari buat masuk ke ruang tengah gitu. Pocong, Pak. Gini nih. Nih, gitu. Gitu. Terus. Itu uus kali ya? Iseng. Iseng kali dia. Ngapain uus iseng pake selimut gitu? Iya. Itu uus iseng kali ya? Dia turun gini. Uus, jangan bercanda. Uus. Gitu kan. Dia nginep lagi segala lagi. Set. Gini. Set. Itu uus bukan yang diperhatiin sama dia tuh. Aduh, merini. Itu sih gini. Dia dipantengin terus? Dipantengin terus, Pak. Kemudian, us, us. Bukan, anjing. Itu bukan. Ya pula, gak jadi nginep. Gak jadi nginep. Itu tiap malam tuh ada yang rep badan saya, Pak. Di situ, Pak. Makanya 6 bulan, cabut. Cuk, aduh, gak kuat. Itu, Pak, tiap malam. Uuuuuh. 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 Jika kalian saksikan malam hari ini, tidak sama dengan apa yang terjadi di studio karena malam ini... TEPI! Uuuuh. 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 Kalo di tol dong? Iya. Sekali waktu, gua udah di Jakarta nih. Belum kawin. Gua syuting dari daerah Cibubur. Waktu itu gua syuting 2 sinetron. Gua minjem mobil om gua kan. Gua pulang jam 3 pagi dari sinetron yang pertama. Sementara sinetron kedua callingannya jam 7. Gua udah pulang tuh. Udah nyampe di kebun jeruk dari Cibubur ke kebun jeruk. Gua ngebut. Biar gua bisa tidur. Tiba-tiba sepatu gua ketinggalan di wardrobe. Sepaktu itu continuity di sinetron berikutnya. Yang jam 7 pagi. Mau gua harus balik dong. Di jalan gua kesel banget. Anjing kalo bisa tidur. Dari kebun jeruk ke Cibubur. Gua ngebut lagi. Ngebut. Posisi ngebut. Terus di pintu tol Cibubur. Kan ada pelang 500 meter lagi di tol Cibubur. Tiba-tiba disitu tuh kayak ada orang tiduran di tol pak. Di jalur paling kanan. Dari jauh gua udah ngeliat. Ini orang bukan ya. Akhirnya gua menengah. Pas gua mulai pelan-pelan kayak gua nginjek sesuatu gitu. Duduk-duduk gitu. Terus gua gak terlalu yakin itu orang atau bukan. Atau korban kecelakaan atau bukan. Gua keluar pintu tol. Kaki gua lemes kan. Gua berhenti. Zaman itu kan keluar pintu tol ada pemensin. Nah sebelah pemensin tuh ada warung rokok gitu. Gua beli minuman. Sambil gua liat di ban gua. Memang kayak ada. Bekas. Bekas apalah itu kayak. Darah gitu. Ya. Baunya anjir gitu. Tapi gua gak tau itu bagian apa. Gua gak tau. Pokoknya nempel-nempel di ban gitu. Serpihannya gitu. Sini apa ya. Jangan-jangan orang tadi yang itu beneran korban kecelakaan. Gua pas lagi nyiram ban itu. Tiba-tiba gua ditepok sama orang. Gitu. Abis nabrak ya mas. Gitu. Nabrak ya gitu. Enggak. Apa. Gua bilangnya. Remnya bunyi. Gua bilang gitu. Karena gua kaget kan. Gua takut disangka gua yang nabrak. Karena gua cuma ngeliat disitu ada posisi orang lagi tiduran di tol. Abis nabrak ya gitu. Oh enggak. Ini remnya bunyi. Makanya lagi dibersihin kotor kali. Gua bilang gitu. Terus oh enggak. Soalnya disitu ada. Orang baru ketabrak. Tapi belum diangkat tuh kayaknya. Terus cabut orangnya. Terus cabut jalan gitu cabut. Gua tak perhatiin tuh. Udah. Terus abis itu gua pulang gua cerita sama orang. Waduh anjing kayaknya ada kecelakaan deh bro. Gini gini gini. Tadi gua lewat disitu. Abis gua ambil sepatunya. Gua balik ke arah tol itu lagi. Gua pelan-pelan tuh. Di daeretan itu udah ada ambulan. Buat make sure gua keluar lagi taman ini. Balik lagi muter ke cinggur. Bener pak. Disitu ada orang. Ada korban kecelakaan. Lagi proses dimasukin ke bulan. Udah dong. Gua bah anjing kecelakaan bener. Untung bukan gua yang lewat gini. Gua ngayatnya kan. Gua pulang. Udah tuh. Dua hari kemudian nyokap gua dateng dari Malang. Gua jemput ke bandara. Nyokap gua bisa ngeliat dong. Pas abis jemput. Masuk mobil. Cet. Nyokap gua diem doang. Set gitu. Terus abis itu negor gua. Lu abis ngabar orang ya gitu. Anjir. Anjing gua merinding ya. Terus gua gini. Enggak. Akhirnya gua ceritain. Dua hari lalu. Begini, begini, begini ceritanya. Terus nyokap gua gini. Yang negor lu ciri-cirinya gimana? Pake jaket hitam, celana pendek hitam. Anjing gua merinding. Pake jaket hitam, celana pendek hitam. Jaketnya model gitu-gitu ga? Yang isinya kayak angin. Yak, ya. Yak. Yaketnya model gitu ga? Gua gatau pasti tapi yang jelas. Jaketnya hitam. Disletingin apa ga? Iya disletingin. Full apa engga? Full. Yang orangnya di dalem mobil. anjing dia ngepok lo jadi yang ngepok lo itu orang itu anjing liat nih dia itu ngasih tau kalo tuh kan ini anjing dia itu ngasih tau dia itu ngasih tau kalo dia abis dikorbat tapi belum diangkat anjing jadi di mobil gua tapi kondisinya kalo yang gua temuin kan orang normal 後 disitu sini nyancur pak katanya dokter gua sininya hancur akhirnya di satu malem gua di tolvin sama nyokap gua balik lagi ke tol itu dibawah pelan 500 meter untuk keluar kiri lo berhenti gue berhenti suruh baca FTA menyokap gue dan dia ya pak ini enak ibunya mengayomi ya aku pernah kejerit kayak gitu ibuku kok malah marah-marah aku tak dirumah kan di rumah aku tuh SMP aku tak tidur set lagi mati lampu gue setak pasang lilin tak nyalain lampu pakai tak nyalain apa tuh namanya lilin lilin di depanku ini meja belajar semua bisa nyalain lilin kan nyalain lilin aku tidur udah lah tak balikin itu aku menghadap tembok dia akan mati lampu ada dong lilin liatan cahaya warna kuning lagi ini lagi ini lama-lama ngep mati lilinnya terus aduh kok mati lilinnya ya tak diimi bentar ngep nah nyala lagi lilinnya lilin loh kalo lampu mungkin ini lilinnya nyala lagi udah tidur ya kan mbak aduh aduh dia harus akhirnya sep tak pergi turun ke bawah tak gedur-gedur kamar ibu ma ma aku takut no 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 mama saya keluar bukan kalo ibunya kan ngebantuin menenangin ibu saya agak marah-marah gak ada otak ibunya anak jam gua subut riak-riak cewek luas sendiri kau takut jablok tapi aku ibu ibu siumpet tanah yang takut malah dimarahin gitu loh tapi aku pernah pak diarep-arep tapi nyadar diarep-arep pak oh iya itu diarep-arep itu pertama kalinya gua ngerasa itu yang ngerap-arep gua bisa diliat yang ngerap-arep gua itu gua ternyata 3 kali 3 kali di malam yang sama anjing gua itu waktu SMA pernah punya pacar yang ingin di go dibilang gini ush kan kan lewat komplek rumahnya tuh di depannya ada pemakaman umum gitu pak kau pulang hati-hati ya karena feeling aku sih ini ada yang nempel-nempel kamu nih dari kemarin cuman gak nyampe rumah dibilang gitu yaudah kayak kan namanya anak SMA kan cipokan ya pak ya gitu di rumah gitu mungkin dalam keadaan gua belum belum suci belum wudhu lagi gitu lewat kuburan situ pak dibilangnya itu diwanti-wanti sama pacar gua cewek soalnya sampe rumah biasa kan tidur tidur tuh saya tuh langsung ah ngantuk sekali tubuhku nih capek abis cipokan gue kan cipokan prestasi doang yaudah setah aku tidur kan aku tidur tapi kok pas gua lagi tidur mata gua melek pak aku ingin bangun tapi aku tidak bisa sesak engga sesak tuh engga tapi badan pun aduh kenapa ya ini kenapa gua bilang aduh gua deg-degan kan tapi kok kayaknya ada yang nyantel gua liat kebawah ada tangan pak di sini juga di pinggang gua apaan gua bilang udah gua bawa tidur aja tidur kan setidur gua bangun lagi bisa tuh pak gerak pak gua di pemburu wah bisa nih wah apaan tuh tadi ya gua nyalain tv tuh nonton bola kayak orang ngerti ya kan yang penting nyala aja pak gua nyalain tuh set gua setel timernya sejam gua setel timernya sejam gua setel timernya sejam gua bilang ah ngapain dikasih timer ntar gua kaget lagi gua matiin lagi timernya ya kan gua nonton bola kayak orang bener tuh gua gak ngerti kan gua nonton bola set set tetep mati pak terus kan gua kan ngerasa udah pernah menje timer kan gua ah paling tadi gua setel salah salah kayaknya tadi masih gua setel gua tidur lagi lah dengan kaya yang sama saya tidur begini lagi gini tidur lagi kebangun lagi kebangun lagi set masih ada aduh anjing masih ada kenapa lu gak turunin gini belum nyampe situ hidup saya belum nyampe situ nanti lagi dia dimulai jadi belum tiba-tiba ada yang meluarin umdian terus lagi di diginiin pak set ini bener gak ya ini bener gak gak gua dalam hati gua ini kok tapi tangannya beneran pak tapi tangannya beneran nah disitu kaki saya ke bawah kayak lumpuh gak bisa gerak tangan bisa wah ini ada progres nih gua bilang ini ada progres terus gua set gua liat ini siapa yang megang gue gitu entah adek gua yang cewek atau siapa gua gak tau tapi panjang banget rambutnya pak pas gua liat gini nih ada cewek emang begini tapi nonduk gini iiii gua mau coba merangkak pak gua merangkak nih gitu kan terpesona bukan aku terpesona bukan 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 belum ngerti belum 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 nyampe situ gua buka pintu kan pak gua buka pintu gua bener-bener liat kondisi ruang tengah gua sama kayak terakhir gua lewat sama persis gua lewat nih gua teriak mama mama papa mama papa tolong tolong tapi gak ada suaranya gua buka nih kamar bokap nyokap gua kagak buka buka pak itu masih ada disitu masih 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 ada kaya juon juon gitu ya iya gua bangun kan abis itu gua bangun ah gua masih di kamar gua di kamar waduh udahlah gua main tidur sama nyokap aja tuh SMA tuh gua gak saya tuh gua masuk ke kamar nyokap gua gua gedor mah 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 gitu tiba-tiba kayak gerus 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 udah dalem eh bakap nyokap gua lagi lagi iya kenapa aa gak jadi gua tidur di ruang tengah tapi ya gua tuh gua gara-gara Sarwi dateng ke rumah gara-gara Sarwi dateng ke rumah Andara Andara sampe sekarang gua gak bisa tidur dibawah jam 3 pagi atau kalo misalnya gua tidur lu jam setengah 3-4 pasti kebangun pasti gak tau kenapa berarti kan ada yang ngeliatin lu kalo kayak gitu pak katanya teorinya katanya tapi saya pernah juga loh gak bisa tidur kenapa bukan karena mistis-mistis perlaper kan aku tak pernah laper ya lu kalo misalkan lu beli mie instan kayaknya yang di perut lu juga kadang-kadang jadi ah jadi gak enak perut besoknya begah bener gak sih jadi kita harus nyari yang emang secara nutrisi terus udah rasa tuh enak banget kayak di warkop nyari ngapain nyari ini udah ada nih makanan nih oh dari tadi ada disini buat kita promosi iya ini namanya makanku bakat oh makanku makanku ini makanan siap saji masak ini yang memiliki cita rasa khas indonesia ini bukan frozen food makanku ini diproses secara steril dan higienis tanpa tambahan bahan pengawet betul oh tapi yang paling penting cara bikinnya ya kan madika ini gak usah pake mikroim segala produk ini tahan sampe setahun bro satu tahun satu tahun tanpa perlu beli kulkas atau cilat di dalamnya tuh kayak ada apa namanya heat apa ya heating agent heating agent jadi heating agent itu tidak usah pake dispenser anget gitu gak usah pake air-air putih biasa yang normal dengan suhu normal taro aja disitu mau dibikinin? boleh biar inget cita rasa jawa aku pengen yang makanan rasa dable hmm gudak nih pak karto gampang gampang banget ini utama pasti buka plastik kan iya karena kalo gini kan enak enteng kerja gampang gak mungkin dipakan kan nih set dibuka ini dibuka dulu pak karto kelep buat tinggal sendiri udah biasa nih ya udah harus mandiri nah ini yang tadi gua bilang nih heating agentnya nih ini jangan dibuka jadi cuma buka plastiknya aja masukin kesini terus kasih air baru yang sininya yang kemasan keduanya di ini kan bumbunya sama-sama iya sama-sama ini heating agentnya ini hasinya iya tuh nih bikin yang silp disitu si 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 pak dika ini heating agentnya dibuka dulu dibuka dulu iya ini heating agentnya dibuka dulu oh kok bapak tau tau hah gua aku bisa tau kan kita mau bikinin buat bapak mungkin ini pencerahan buat aku oh iya ini bukan odading mau oleh ini adalah heating agentnya ya itu heating agent iya karena rasinya rasanya gak anjing banget iya rasanya anyong banget pengen-pengen anyong nah siapa? 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 siapa lagi pak? siapa lagi pak? karena menurut saya baca menurut penglihatan saya ini 330 cc pak nah ini ntar nunggu gak golak ya apa sih? oh gak golak itu apa? mendidih 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 halah yang dibuka dari sampingnya pak kiri tengahnya di kersek kersek bapak dari sampingnya iya iya gak bisa aja siapa ini 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 itu loh pake itu loh nah nah itu loh maksudnya nah lihat temen-temen lihat ini panas ini panas ya hati-hati ini bukan kayak dry ice gitu ini beneran panas pak karto ini jago banget ngerobel untuk pertama-pertama begini alah ya kan dengan pak karto spesialis segel hahaha oh emang suka-suka merusak segel ya? saya belum pernah oh bro it's seal is broken kembalikan pak hahaha udah terlanjur pak beli udah terlanjur bapak beli iya nah apalagi itu bapak yang dapat barang itu masukin barang rare hahaha ininya karena panas juga bawahnya kita tiba nih iya iya ikannya lauknya lauknya budaknya nah tunggu 15 menit pak tunggu 15 menit iya nanti akan ada kebul dari sini ya nah itu si sambal kermas-kermasnya ditaruh di situ aja gak ada rencana ditaruh di atas iya ini baga mau biar panas juga pak satu-satu iya mana tau iya udah tunggu 15 menit pak pak karto ini kan orangnya ya lumayan sibuk yang mengajar yang butuh kadang butuh bekat dan tugas-tugas tambahan ini pokoknya makan ini cocok banget buat pak karto kalo pulang kerja misalnya istri lagi males masak betul sejauh ini males masak pak enggak rajin malah beli wap rajin apa yang alas pulang uang dia pernah masak pakai celemek doang kok makan enggak ya hahaha ya kali istri lagi mungkin capek ya ya pak karto ini buat pak karto nih biar gak jajan di luar pak gua hahaha iya bener kan bener bener ya kalo jajan di luar habisin di luar hahaha nah ini juga buat yang kerja kantoran kan bapak kan kerja di kantor guru iya kan iya kan pasti kan banyak yang bawa bekel bawa apa gitu kan repot kadang-kadang udah dingin makanannya atau ngajar di rumah pakai zoom itu kan berjam-jam bener itu bisa langsung makan makanku eh makanan siapa nih makanku iya gitu kok beda ya orang makanku iya ini cocok juga buat yang suka jalan-jalan pak jalan-jalan iya misalnya kalo nemu makanan oh gak cocok ini gak cocok itu bawah aja udah pasti saya terakhir liat bapak di instastory jalan sama keluarga ke taman safari iya iya bener-bener bukan di mobil doang iya iya kan perjalanan bisa pak iya atau kalo ke tempat yang belum pernah kita ada ketengin terus kayak warung-warungnya kayaknya kurang higienis atau apa segala macem bisa langsung bawa makanku aja waktu itu sendiri terus coba udah mateng pak saya coba iya udah nih harusnya ya karena kalau gini-gini kan biasanya makanan sepatas itu menunya itu-itu aja iya iya wawah mantep nih pak nah tuh nasinya tuh sudah-sangat pulen eh ada airnya ternyata di dalemnya masih memang tuh mantep tuh pak tuh mantep nih ada ngepul-ngepul uangnya tuh ya sama kayak liat dari magic cap eh magic jar tinggal dituang aduh lagi yang luang nih gudeknya os os-os-os tuang aku ke laungnya tau airnya kebanyakan episode minggu lalu ini iya 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 ini meja yang sama gak tau kenapa kok sekarang bisa bener iya jangan sampai ada kueta sayang-sayang part 2 iya iya sesu set jadi diinget sama kampung alamak iya lah D.I.Y. iya kudek kudek tuh waaah ada telurnya ada tahunya ada telur terrek ada kreceknya iya ada kreceknya juga wes coba sini L1 segitiga iya kumpan terobosan kumpan langung terobosan gitu loh L1 segitiga ini masih ada bumbunya belum dibuka pak oh bumbunya gak apa itu kalo bumbunya L1 X ini sambal ini sambal nih pakai sambal ya sambal itu L1 X 1 2 1 2 ini saya kasih sambalnya di pinggir-pinggirannya waaah yang terakhir ah ini ini Roberto Carlos jadi penyerang Biar gesit di perut ini pak iya biar gesit di liat kan beloum nah ini ihh sedap ehh sentuhan terakhirnya ini yang bikin ehh Makan dulu, Pak. Biar ngajarnya semangat, Pak. Silahkan, Pak. Kalau masih kurang, kita masih banyak varian yang lain. Variannya selain ada gudeg nih ya. Ada gula ikan. Ada rendang daging. Ada ayam balado. Ayam asam manis. Itu banyak tuh. Dan semuanya udah pasti enak dah. Ya, silahkan teman-teman yang mau beli di www.makanku.co.id Terus aja ya. Enjoy, enjoy. Pak itu mau jatuh nasinya pada ujung, Pak itu. Ini bukan nasi, ini krecek dablek. Kalau yang nanya, teman-teman nanya, itu berasnya beras apa? Ini beras organik, Pak. Mantap tuh. Makan siapa ini, Pak? Makanku. Ini, abdu. Ini, wes, makan tempol ini. Kalau kata, ee... Canggut-canggut Jawa ini, los doli. Los doli, iya, 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 iya. Alah, alah, alah. Ini, Pak Hatin, ini. Tarik, sis. Tarik, sih. Semongkot. Hahaha. Wih, wes ya. Iya, Pak. Udah terlalu lama ini nongkrong sama kalian. Pak Karto harus mengajar. Iya, iya, iya. Tapi sebelum Pak Karto mengajar, Pak Karto... Pesan-pesan. Kan kita menulai nggak, Pak? Hmm? Dia takutnya nggak dipancing kamu. Iya, iya, iya. Ini si hati baca. Iya, iya, iya. Bapak itu punya pesan-pesan buat kalian. Iya, Bapak. Ini dari pinggiran kelautan... Cekoslovakia. Bukan Cekoslovakia. Jordania. Oh, Jordania. Jordania. Jadi gini. Dulu ada pepatahnya memang yang bilang. Saktename. Aku orang abusi. Berarti tidak apa. Eseh, Tresno. Eseh, meh, meh, mehiko. Oh, mikono mirvapor. Tung brutalos. Sebier. Dan nyeletukos, motongos. Kalau saya mau lagi nyorocos. Oh, iya, iya. Ini soalnya quotes ya. Saktenane. Aku orang abusi. Saktenane. Yang abusi. Berarti tidak apa. Isih Tresno seliramu. Oh, masih suka. Ya, jadi artinya itu adalah. Resah dan gelisah. Menunggumu di sini. Janganlah kau meminta lebih. Cukuplah saja berteman denganku. Lelaki kardus. Lelaki karpet. Lelaki koncok. Lelaki karpet. 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 Padahal tadi pas Bapak baca bahasa Jodanya. Dia artinya beda ya. Ya, ini kan Jordania lama. Ini Jordania utara. Saya Jordania perjanjian baru. Lelaki karpet. Lelaki karpet. Oke. Kita tinggal. Pak Karto mau makan dulu. Lelaki karpet. Oke. Baik. Jangan rusuh ya. Ya, semoga. Silahkan. Terima kasih, Pak. Gue waktu itu pernah yang ke rumah menteng itu lho, Pak. Oh, iya. Itu sih serem banget menurut gue ya. Dan katanya sekarang dibangun lagi rumah baru itu. Tapi di daerah mana gitu, Pak? Jangan-jangan itu kayak rumah itu. Sekte kali ya? Sekte. Kayak rumah Gurita yang di Bandung. Iya. Jadi kalau gue dulu rumah Gurita itu bukan gereja ya? Gak tau apa. Pokoknya ada sektenya katanya di situ. Jadi gue tuh, kalau dulu gue rumah Risare. Mungkin ada temen-temen gue yang dulu pernah ngeliat atau apa ya. Rumah itu Risare. Depan itu ada. Risare itu apa sih, Pak? Tulisannya Pak. Jadi rumah putih, tiga lantai ke atas. Di menteng. Sebelah kanan itu tulisannya Esmeralda. Sebelah kiri Risare. Gue nyebutnya rumah Esmeralda. Jadi di depan gerbangnya itu patung macan dua ngeliat ke jalan. Di halaman patung sping dua yang di Mesir itu. Di atas genteng itu patung elang dua. Sisanya ukiran-ukirannya Mesir. Anubis gitu-gitu tuh. Aneh gitu. Lu ngat nih kayaknya rumah nih ada yang gak bener. Gula gitu. Gue lewat. Udah. Gue aja temen gue. Gue lewat. Muter lagi muter. Nah di dalam rumah itu ada anjing coklat Pak. Pas kita muter lagi saat. Ada orang Pak berdiri di depan rumahnya. Gini. Pake kot panjang segini warna coklat. Anjing. Diam ya gini Pak. Kita lewatin. Anjing ini siapa ya? Siapa ya? Pas kita lewatin mobil. Tak. Enggak ada orangnya. Fab. Kabur kabur kabur. Kita kabur cari tempat terang kan. Lu liat atas gue liat bawahnya. Takutnya nempel. Kekulang. Iya. Enggak ada hilang. Udah. Akhirnya besoknya kita kesan lagi. Rame-rame bertujuh. Bertujuh. Set. Balik lagi. Kita turun semua. Kita turun aja. Turun. Turun nanti anjing gong 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 gong. Di komple-komple gitu. Terus temen gue ngeliat ada Pak. Selendang terbang Pak. Di atas Pak. Nah terus temen gue sebelah sini. Eh tuh nenek-nenek. Nenek-nenek. Dia ngomong gitu. Dia liat nenek-nenek kepalanya tembus dari. Jendelanya. Gini kayak ngintim gitu. Nah ngomongnya langsung nyaret terus. Wah nyet. Terus gak jelas tuh. Nyaret nyaret nyaret. Wah. Wah masuk kan nih. Masuk mobil masuk mobil. Dia masuk mobil. Kita. Kita bawa ke. Karena disitu ada gereja Paulus tuh. Gementeng. Gereja Paulus. Gereja Paulus. Ditutup kan. Udah. Udah jam 10 malam. Gimana ya. Sunda kelapa, Sunda kelapa. Masih Sunda kelapa kan. Pokoknya siapa pun yang bisa doain kita nih. Selama di mobil itu. Dia itu. Nendang-nendang mobil. Kita kan kita pegangnya gitu sih. Dia itu nap. Dia itu ngeram. Ngeram. Ngeram nafasnya singa macan itu. Tapi ngomong. Nap, nap, nap. Itu doang yang dia ngomongin. Nap, nap, nap. Tapi pakai nada. Nadanya singa ya. Terus akhirnya dia berontak-berontak terus. Dia minta turun. Dia turun Pak. Dia garu-garu kaspal. Sebelah banci. Banci kabur semua Pak. Di taman lawang gitu. Terus dia tiba-tiba ngeludang-ludang sendiri. Rambutnya di jambang sama temen gue gitu. Pokoknya ngeludang-ludang sendiri. Kita pijet-pijetin. Akhirnya udah hilang. Dia bengong aja sendiri bengong. Udah sampai rumah. Besoknya kita tanya. Lu kenapa kemarin? Iya dia bilang. Gue. Berasa gue ditarik masuk ke rumah itu. Dia bilang. Terus di rumahnya itu bener-bener dia lihat. Lorong hitam. Kanan-kiri itu. Semua versi yang patung itu tapi. Bentuk nyatanya. Bentuk hidupnya. Bentuk hidupnya. Singanya dua. Hidup. Terus patung sepingnya. Elangnya. Anubis gitu-gitu. Di ujung sana. Segitiga dolar. One eye. Percaya apa nggak percaya. Gua percaya nggak percaya. Gua percaya nggak percaya. Itu kejadian paling aneh. Paling senang gua alamin. Gua sampai hari ini percaya sama tiga hal. Karena gua udah buktiin. Gua tanya sama nyokap gua waktu itu. Satu. Kalau lu lagi ngeliat ke satu sudut. Ngerasa nggak enak. Liat terus. Iya. Itu bener-bener. Gua percaya. Misalkan lu lagi duduk. Tiba-tiba. Pengen ngeliat ke arah pintu. Itu terus. Atau jendela. Iya bener-bener. Dua. Kalau lu lagi nyetir. Kalau lu lagi nyetirnya sendiri. Posisi mobil kosong. Tiba-tiba feeling lu kayak liat ke kaca perang. Atau ke samping. Sama bener. Itu pasti ada. Anjir. Itu pasti ada. Karena gua pernah iseng nanya gitu. Kalau lagi gitu-gitu tuh gua suka iseng nanya ke nyokap gua gitu. Iya bener-bener. Nyetir kan kadang-kadang lu suka yang. Gitu loh. Ke kursi samping. Kita udah tau ini kosong tapi kayak. Kaya feelingnya kayak. Iya bener. Gitu loh. Satu lagi. Kalau misalnya lu lagi tidur. Ini misalkan lu tidur ngadep sini ya. Badan lu nyaman-nyaman aja. Tapi begitu lu balik badan. Set. Kok gak enak ya. Gitu kok. Kok. Kok gak nyaman gitu. Terus lu. Balik lagi. Kayaknya sini aja. Itu sebenernya ada. Ada di yang nyaman ya. Di nyaman ya. Fuck. Iya. Itu ada di nyaman ya. Oh jadi kayak. Liat gua dong. Kesannya kayak gitu. Gua sering banget. Maksudnya gua sering banget. Itu makanya kebangun jam 3. Jam 3. Terus kayak. Kayak. Kayak tidur tapi kok. Enggak tidur gitu loh. Iya. Anjing sih. Tapi buat gue nih. Kalau punya cerita-cerita orang. Boleh aja di share. Soalnya emang biasanya gini. Kalau misalnya temen-temen lagi nongrong. Ceritanya tuh cuma dua. Kalau gak cerita orang. Cerita jorok. Iya. Cerita jorok gak sering. Iya. Ada tuh mau bagi-bagi cerita horror nih. Betul. Cerita hantu. Cerita bokep. Sama ujung-ujungnya tuh bahas filosofis hidup. Nah gitu. Itu udah berat gitu. Iya. Jangan di sini. Jangan di sini. Jangan yang berat-berat di sini mah main game aja lah. Game. Saatnya buat S.I.A.S. Segment yang ada sponsornya. Tu. Wa. Ga. Pat. Tu. Ga. Gua tau. Gua tau. Apa itu Pak Gading? Itu dong. Anda menjaga tempo kan? Betul. Terima kasih. Terima kasih. Saya suka menjaga tempo. Karena di tempo ini. Gak mungkin sih Pak. Kenapa? Gak mungkin apanya? Prestasi. Eh? Ada prestasi Pak di sini Pak. Iya disitu kan prestasi semua. Five. Black tea. Prestasi dong. Jadi. Nomor dua. Poin tertinggi. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Waktu kemarin di New York. Di Ultimate. Spirits Challenge. Gokel. 2020. Pokoknya cuma beda beberapa poin doang sama yang nomor satunya. Yang nomor dua Pak. Yang black tea ini. Masuk majalah tempo bro. Aduh. Yang. Edisi 21. 27. September 2020. Gokil. Halaman 46. 47. Nah di cek tuh. Kalau ga percaya. Baiklah teman-teman. Ayo lah. Suruh-suruh nih. Kan pasti ada yang baru kan? Iya. Nah. Tunggu sebentar. Ya. Gak mungkin dong kamu buka sendiri. Betul. Tapi. Buat teman-teman. Yang merasa sudah 21 tahun ke atas. Dan merasa kalau maboknya tidak WC. Dan kalau. Mabok. Atau minum-minum. Minum kebanyakan. Tidak muntah di parkiran. Karena itu norak. Karena WC lebih nyaman. Untuk dimuntahin dibanding parkiran goblok. Ya. Anda bisa memesan vibe di www.vive24jam.id. Oke. Dan. Eee. Sekarang vibe tidak cuma ada di. Jakarta doang. Jakarta doang. Eh tadi kemana ada di 7 kota. Sekarang ini 9 kota. Wih. Nambah. Nambah. Ada di Tangerang. Ada di. Eee. Jakarta. Ada di Bandung. Ada di Semarang. Surabaya. Bali. Samarinda. Dan ada 2 tambahan kota baru. Di mana? Salatiga. Ada juga. Yogyakarta. Kampung gue. Boleh. 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 Kita minum ya. Tapi. Aku gak mau. Tanganku ini cuma buat. Megang tete. Hehehe. Sama megang gelas. Ya. Untuk buka botol. Aku gak pengen pengen tanganku. Nah bonita. Bonita. Main yuk. Kami beropihan. 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 Saatnya. Perek-perek kapal. Enjing. Padahal ini temanya horror lho. Eh ini kamu kira kamu. Duduk sani. Sini ganteng. Beritanya emang merasakan horror sih saya. Aku mau di kira atau di kanannya, us. Kanan aja. Sudah terciwanya. Kenapa menggang setik? Oh, horror karena ada tengkoraknya. Takut, takut, aku pegang dagingnya. Malam hari ini kita akan minum black tea. Iya. Aku buka ya. Enak ya, kalau gaul sama dia kita jadi muda mulu ya. Jangan juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan sama gandingan pisau black tea. Enggak, enggak, kurang, kurang, kurang. Enggak, kurang, kurang, kurang. Kurang, 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 kurang. Anjing lu. Kurang, kurang. Jangan bisa, jangan bisa, jangan bisa. Bumarin ke Paul Junior. Udah. Sorry. Sorry. Saya, jangan emosian gitu. Udah, 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 udah. Tengusaha, tengusaha. Iya, aku tahu. Ya udah, aku tahu. Abang nggak tahu backingan saya. Apa? Siapa siapa sih? Jangan dong, jangan main backing-backingan dong. Anjing lu. Eh, eh. Gue, gue punya backingan anjing. Siapa? Hardisk. Hardisk. Oh, Hardisk. Hahahaha. Hahahaha. Cukup kurang, 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 kurang. Cukup di iCloud aja iCloud. Gue mampu pakai iCloud. Karena? Banyak cewek matre. Hahahaha. Cewek matre. Cewek matre. ICloud. Hahahaha. Hahahaha. Jadi yang marah, mana yang disuruh inframe. Hahahaha. Ramon. Hahahaha. Ramon. Ramonesa. Ayo dong. Buang cewek matre. Tapi aku pengusaha. Iya. Aku pengusaha. Bentar. Ini topi perompak Somalia aku. Hahahaha. Buka anjing buru. Malam-malam ini kita akan minum black tea. Bukaan. Iya, sabar bro. Aku buka ya. Hehehe. 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 Udah nurut aja. Terima kasih Bonita. Hmm. Wang ceweknya tuh merasuk kesanubari. Ah. Diam. Goblok. Hehehe. Aku haus. Silahkan kalau begitu ini dimulai dari Bonita. Bo? Enggak. Bonita jadi host aja. Oh Bonita host. Yeay. Aduh. Oke, Ust. Aku jadi host ya. Ini mau di tengah aja ya. Kita gambarnya apa dari Luz? Ini aja Bonita di tengah. Nah, Ramon. Sini Ramon sama gue. Yeay. Kakak Ramon. Kakak Ramon mantep. Kakak Ramon ini soalnya bantuin gue di SOB juga udah lama. SOB? Terus gue sneaker sama kakak Ramon. Oke. Ini putaran pertama untuk... Siapa ya? Lo yang putar bukan kita. Aku aja. Enggak dia aja. Ini sama kondisi di lapangan sering berubah-rubah. Hahaha. Wow. Peruntungan kita tergantung tangannya dia. Iya. Jadi kalian harus baik-baik sama aku. Ini mulai dari yang paling muda. Babas, kamu akan mendapatkan apa? Lalalalas. Kok prolan sih? Waduh banget lagi. Waduh, tapi muter bro. Muter. Apa itu? Cabut satu bulu kaki. Buka, buka. Ini gua aja. Satu lagi nabutin. Guajah dah? Iya. Iya. Ini aja. Yang kayaknya ada dendam banget. Ambil lulus. Aduh! Gak ada! Gak ada! Hei! Kembali ke tempatmu. Aku mendengar bunyinya tadi. Petas gitu. Oke, selanjutnya dari yang termuda. Masuk ke second muda. Iya. UUS. UUS. Kirain semua ngerasain. Enggak kenceng dong. Iya kenceng dong uternya. Oke. Ini kenceng banget nih ya. Karena udah lebih dari satu. Kasih kedua soalnya. Iya. Karena lebih dari satu. Satu aja udah cukup. Take two shots. Iya, dia. Ini satu kan. Abis lah, abis lah. Iya, ini satu. Belak, 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 belak. Uuuuh. Ini satu shotnya. Ya, karena kan. Black Tea itu Kakak Raymond. Black Tea itu rasanya tuh enak masuknya. Gak perlu perjuangan. Lagi, lagi lah. Lagi dong. Ya udah deh. Iya, oke. Wah, tebal banget ya. Oke. My turn. Iya, masuk ke. Kenapa langsung my turn? Kan yang. Kakak tiga. Iya. Kakak ketiga ya. Masuk kakak. Kita balik aja. Tapi bos. Direktur. Jadi, bos yang merangkap kakak ketiga. Nah, bunyinya kan enak kan? Tadi emang nggak bisa. Tadak. Apa tuh? Wah, di kita pengen tuh Instagram terakhir. Enggak ini. Semua set rum. Yang hitam loh. Lu mah suka nampak-nampain. Semua set rum atau semua minum? Haa. Semua set rum. Hea. 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 Let's go. Let's go. Ini lima ya. Ayo masuk dulu. Lima nih pasti. Ayo. Semua masuk. Gua jeng, gua jempol. Ready? Ini siapa yang main kali ini? Ini anjing! Masa sih bonita? Enggak. Kok ku menitur juga, pak? Kau ku menitur juga. Udah, udah. Udah, udah. Aku nggak cincang. Enggak. Aku nggak. Dia, 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 dia. Oh, kalau lima. Dua yang kena. Kau ku menitur juga? Iya, nggak apa. Gak apa. Mending di siturum di sekarang kan ya, pada ntar tiba-tiba di rumah dia. Coba tim ku di kasih alatnya. Alatnya? He? Anak baru kok, mau ngontong-ngontong? Kakak Raymond Oke Kakak pertama Kakak pertama, ini kakak pertama Kita putar ya kakak pertama ya Kok feeling gue gak enak ya? Jangan kan feeling kamu Oh, feelingnya lagi gak enak ya? Ini sih demen yang buka DM nih Bang, jangan lupa Take two shots, wah Kampang itu Raymond Gila, gila Udah kenal Pak Demian kan? Hahaha Udah botol-botolan emang udah Banyak banget dia minum pulang Tetap naik Pespa Ini motor Setorong sekali Ditabrak lagi Kakak Raymond mantap sekali Hei Oke, terakhir Bonita Gue emuter bos ya Ini sih, terus ini yang Lu gak buat satu frame sama Gading nih gue Oh kesana, kesana Kesana, kesana Kesana, kesana, kesana Nih kakak Bonita Nah lo, nah lo, nah lo Nah lo, nah lo Hei ha, hei 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 Oh Abis cuma 4 Ush, ush, ush Teman, bebas, coret, apa aja di badan kamu Ai, 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 ai Sayang, sayang Waduhah gue dulu, bos, bos, bos Baiklah, kalau begitu kawan-kawan Jika kalian ingin memesan Fab ini bisa di www.fab.id Ingat persyaratannya harus 21 tahun ke atas Dan ingat sudah terdapat di 9 kota Itu ada di Tangerang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Samarinda Yang 2 kota baru ada di Salatiga dan juga di Yogyakarta Thank you Pak Ariman Thank you Pak Ariman Thank you Pak Ariman Thank you abang-abangku Nah dari tadi kita ngomongin setan Kebetulan kuih punya yang baru berkaitan dengan setan Kita kebetulan lagi banyak banget program-program baru Salah satunya adalah akan tayang sebentar lagi ya Besok lagi Besok New concept New concept Saya pernah kerjain Iya hari Kamis Yang sebenarnya ini tuh sebenarnya sudah pernah dilakukan dulu-dulu Tapi gak viral Karena mungkin salah platform kalian Jadi stand up untuk para hantu Karena yang dihibur tidak cuma orang hidup Tapi juga para mahluk-mahluk ini Iya Stand up for ghost Mulai besok hari Kamis Di Koy Entertainment pastinya Ini maksudnya stand up Lu di tempat seram Iya Di tempat seram Terus lu kayak ngerosting Kayak ngehibur mereka Lu gak ada disitu dong Lu gak nonton disitu dong Enggak Jadi yang nonton Yang nonton Yang hantu Kayak orang uji nyali sendirian aja gitu Tentu stand up Berarti gue boleh undang nanti stand up dari rumah bapak gue Kalau berani Lu bisa enggak Ini terakhir ya Di kamar yang depan itu Pendeta gue Pernah berantem Di dalam ya Pokoknya gue denger dia baca-baca Nyirap air suci Lu tau bentuknya apa Kalau setan kan Ini udah beda Setengah cewek Setengah ular Sip ngatur rumah bapak gue Itu sih energinya udah Udah gak Udah dimenpan Iya Kalau yang di hutan tuh Ini cerita terakhir ya Sebelum kita ngelotong Dulu ada anak kecil Dari kecil Dia udah katanya Dijual ke Buat pesugihan lah Ke Pantai Selatan gitu-gitu Ibunya tuh minta tolong gitu Didoain di gereja gue Didoain Dibacain Dua bapak kami Tau anak ngomong apa Udah bukan anak gitu ya Suaranya sih udah beda I know Jesus I know Paul Who are you Terus tau-taunya apa Apa Naik tembok Gue kabur Gue SMA itu Gue kabur Jadi udah Menurut gue itu udah Berarti kayak film-film Exorcist Iya iblis Udah demon jatuhnya Tuh Lending lagi Makanya sekarang rumah bapak gue 500 meter Sisanya tinggal cuma bokap Nyokap sama Gibran Gimana karena belum mengkawin Semuanya Gue suruh kakak gue pada kontrak Lo gak pengen kontrak sih Kenapa gak tinggal rumah bokap Enggak ada yang berani Ya udah si bidding kalau misalnya mau Tapi yang Yang gue nonton di videonya Emeli itu Salah satu alasan dia disitu Karena demenang bokap lu Semua katanya suka bapak gue Bapak gue bukan cuma cewek lo Suka siapa dari sini Makanya Dimana gue mau ngalahin Roy Martin Makanya Makanya disitu banyak iblis pak Karena banyak yang demon Amat bapak lu Demen Roy Martin Emang menguasai dua dunia Jangan lupa Seti lapor gue Steak kue ya Thank you to gue Thank you juga OctaFX Thank you Makanku Dan juga Fight Lickers and Spirit Thank you Kuih Jangan lupa Share Comment Like Pokoknya share Pokoknya ada yang menonton Gantian Ngomongnya gantian Gue kapan Ya beneran dia Lu pencet subscribe Gue yang pencet nih Iya Haha Subscribe Kuih Mantap Sampai jumpa 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 Terima kasih.